Soal kali-bil-kali ini, kalau misalnya penjual itu sudah punya barang, apakah bisa halal? Walaupun sudah punya barang, tapi kalau ada tunda dalam penerimaan, itu berarti ada kali, ada penundaan. Kalau membayarnya juga di belakang, berarti kali-bil-kali. Walaupun sudah barangnya sendiri. Karena yang disebut jual-beli kontan itu harus satu majlis akad. Berarti barangnya diserahkan ketika majlis akad, dan uangnya diserahkan ketika majlis akad. Kalau sudah akad, kemudian barangnya belum diterima, itu namanya ada tunda dalam penyerahan barang. Ternyata membayarnya juga tunda, itu berarti ada tunda dalam pembayaran. Itu namanya kali-bil-kali yang dilarang rosul. Gitu ya. Clear ya, Pak Nasir. Semua pertanyaan sudah terjawab. Sudah clear semua ya, Bapak-Ibu? Jadi yang boleh itu harus salah satu. Kalau salah dua itu, walaupun dapat 80 tetap tidak lulus. Karena haram. Kalau salah satu boleh. Jadi barangnya di depan, bayarnya di belakang itu namanya jual-beli kredit. Tapi kalau barangnya di belakang, bayarnya di depan, itu namanya jual-beli pesanan. Atau di depan semua, itu 100. Kalau salah satu, 90. Kalau salah dua, tidak lulus. Walaupun dapat 80. Tapi kalau soalnya cuma dua, salah dua ya dapat 0. Teksting version 10 Dell nh survived. Telamente bahkan. Oh, selamat ada di sini. Tepul. Tepul, huh? Sampai jumpa. Tepul. 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 Selamat tingPD.